Hai guys, selamat datang di channel aku. Perkenalkan nama aku Eka dan terima kasih buat kamu yang udah klik video ini. Hari ini aku akan membahas sebuah kasus pembunuhan berantai yang pernah menghantui warga San Francisco, Amerika pada tahun 1960-an. Meskipun pada waktu itu pembunuhan ini menolak banyak korban jiwa, tapi polisi tidak pernah menemukan siapa dalang dari pembunuhan tersebut. Dan juga tidak pernah menemukan motif apa yang mendasari pembunuhan tersebut. Bahkan pembunuh ini pun mencoba bermain teka-teki dengan mengirimkan surat yang berisi simbol-simbol kriptogram. Kriptogram itu semacam kode rahasia gitu, dan pada waktu itu dia menyebut dirinya sebagai Zodiac Killer. Gimana kronologinya pada waktu itu? Langsung aja kita ke ceritanya. Pada tanggal 20 Desember 1968, Perry Lowe Jensen dan juga David Faraday baru aja keluar dari rumahnya dan mau pergi gitu ya untuk menonton konser natal di Hogan High School yang hanya berjarak 3 blok saja dari rumah si Betty ini. Namun dalam perjalanan ke Hogan High School ini, mereka ini tuh sempat singgah di Danau Herman Road. Dan keesokan paginya mereka berdua ditemukan tewas di danau tersebut. Bailey dan juga David ditemukan ini dalam keadaan dia tuh meninggal karena tertembak. Namun anehnya, kalau misalnya ini tuh perampokan gitu ya, atau pencurian, barang-barang dari kedua anak remaja tersebut itu gak ada yang hilang. Jadi semua barang-barangnya tuh masih utuh, masih ada di tempat kejadian perkara. Dan polisi juga menduga kalau mereka ini ditembak pada sekitar pukul 11 malam. Setelah terjadi penembakan di Danau Herman Road tadi, sekitar 1 tahun kemudian, tanggal 4 Juli 1969, pembunuhan kembali terjadi di Blue Rock Spring Park yang hanya berjarak 4 mil saja dari lokasi kejadian pertama. Dan korbannya pun sama-sama pasangan muda gitu yang pada waktu itu juga mereka sedang menghabiskan waktu bersama. Mereka bernama Darren Verlin dan juga Michael McHugh. Jadi yang pertama tadi mereka juga sepasang kekasih, dan yang kedua ini pun mereka juga sepasang kekasih. Kasus yang kedua ini tuh hampir sama kayak kasus yang pertama tadi. Si Darren dan juga Michael ini tuh sedang memarkirkan mobilnya. Kemudian beberapa menit setelah itu ada mobil lain yang juga parkir di dekat mobil mereka. Lalu pembunuh ini tuh turun dari mobilnya dan mengacungkan senter gitu ya. Jadi senternya, dia bawa senter dan juga senjata api lah. Nah senternya itu diarahkan ke kedua wajah remaja tersebut. Kemudian pelaku dengan brutal menembak korban. Pada kasus kedua ini, Michael berhasil diselamatkan walaupun dia juga menderita luka tembakan di leher dan juga dada. Keesokan harinya pada tanggal 5 Juli 1969, polisi Valeso, jadi polisi daerah tersebut, itu menerima sebuah telepon gitu dari seorang pria tak dikenal. Dan dia mengklaim bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab atas penyerangan dan pembunuhan yang terjadi di Blue Rock Spring Park. Bahkan dia juga bilang bahwa dialah yang membunuh dua orang di Danau Herman Road. Nah tentu aja polisi ini tuh gak tinggal diam setelah mendapatkan telepon misterius tadi. Polisi ini langsung bergerak mencari dari mana asal-usul panggilan tersebut berasal. Dan diketahui pria tersebut menelpon dari salah satu telepon umum yang ada di pengisian bahan bakar di wilayah Spring Road yang tidak jauh dari kantor polisi tersebut. Kemudian tanggal 1 Agustus 1969, Zodiac Killer ini aliasi pembunuh ini itu mengirimkan tiga surat ke surat kabar lokal yang berada di wilayah tersebut. Isi surat tersebut mengatakan bahwa si pengirim surat itu adalah orang yang bertanggung jawab atas penyerangan dan juga pembunuhan yang berada di Danau Herman Road dan juga Blue Rock Spring Park. Isi dari surat tersebut sebagian ditulis dengan menggunakan huruf alfabet biasa dan juga sebagian ditulis dengan simbol kriptogram. Si Zodiac Killer ini aliasi pembunuh ini itu meminta agar surat-suratnya itu dimuat pada halaman utama tiga surat kabar tersebut. Dan jika permintaannya ini tidak dipenuhi, dia mengancam dia akan melakukan pembunuhan lagi. Berapa hari setelah itu, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1969, sebuah surat tiba di salah satu kantor surat kabar tersebut. Pada bagian awal surat, si pengirim ini menyapa dengan tulisan Dear Editor, This is Zodiac Speaking. Oh my god. Dan inilah awal mula dia memperkenalkan diri sebagai Zodiac. Yang kemudian nama ini menjadi nama yang dikenal untuk sang pembunuh berantai. Lagi di dalam surat ini, dia itu mengklaim bahwa dia yang telah membunuh Barry, David, dan juga Dolan. Karena keterangan ini tuh diragukan oleh polisi, akhirnya si Zodiac Killer ini itu memberikan detail pembunuhan yang dilakukannya. Walaupun pada tanggal 8 Agustus 1969, simbol-simbol kriptogram yang dia kirimkan ini itu bisa dipecahkan, tetapi tidak ditemukan identitas apapun di dalam surat tersebut. Lalu pada tanggal 27 September 1969, Zodiac Killer ini kembali beraksi. Kali ini menimpa pasangan muda bernama Cecilia dan juga Brian, yang pada saat itu mereka sedang bersantai di Danau Berisa. Dengan menggunakan penutup kepala dan juga pakaian dengan simbol circle cross, Zodiac Killer mengikat sepasang kekasih ini, dan dengan brutal mulai menikah mereka satu per satu. Dan setelah itu dia juga menelpon polisi setempat dan mengklaim perbuatannya. Jadi ini tuh sama persis seperti pembunuhan yang pertama dan juga yang kedua. Dua minggu setelah serangan Zodiac Killer itu, kembali lagi terjadi penembakan kepada seorang sopir taksi yang bernama Paul. Tapi awalnya ini tuh diduga bukan ulah Zodiac Killer. Karena kalau dilihat dari korban-korbannya ini tuh beda dari korban-korban Zodiac Killer sebelumnya. Biasanya kan sebelumnya itu kan tiga pasangan gitu ya, anak-anak muda juga. Tapi kali ini tuh udah orang tua, udah sopir taksi gitu dan sendirian. Namun ternyata tiga hari setelah penembakan itu, datanglah sebuah surat di kantor surat kabar lokal. Dan lagi-lagi isi surat itu mengklaim bahwa si penulis suratlah yang bertanggung jawab atas penembakan sopir taksi bernama Paul. Tulisan yang berada di surat tersebut itu tuh sama persis seperti tulisan Zodiac Killer di surat-surat sebelumnya yang dia kirim. Yaitu mengirimkan surat tersebut beserta dengan pakaian dari Paul yang ada bercak-bercak darahnya gitu. Jadi dia ini tuh seakan-akan pengen ngebuktiin kalau dialah emang yang membunuh Paul. Jadi kayak ini loh gue yang bunuh dia gitu. Gila kali ya gini dipamerin. Dan yang bikin gergetan banget, bikin geram orang-orang banget gitu. Si Zodiac Killer ini menuliskan rencananya untuk melakukan pembunuhan ibu sekolah yang dipenuhi oleh anak-anak. Astagfirullahaladzim kamu berdosa banget. Ya what obat? Tapi yang bikin Alhamdulillahnya itu pada waktu penembakan si Pak Paul ini itu ternyata ada saksi yang melihat. Namun ironisnya nih ya walaupun udah ada saksi yang melihat waktu itu tapi polisi itu gak bisa menangkap pelaku. Aku juga gak tau sih ini dulu mungkin belum secanggih sekarang. Jadi kayak polisi juga mengalami kesulitan atau gimana. Tapi ini kenapa sayang banget gak bisa diungkap. Padahal banyak banget anak muda yang menjadi korbannya. Meskipun identitas Zodiac Killer ini tuh gak pernah terungkap namun ada beberapa nama yang pernah dicurigai sebagai Zodiac Killer. Seorang pria bernama Arthur Lake Allen dia diduga sebagai Zodiac Killer. Dugaan ini berdasarkan atas surat-surat yang ditulis oleh Zodiac pada waktu itu. Jadi intinya surat-surat yang dulu dikirimkan oleh Zodiac Killer itu mempunyai kemiripan dengan tulisan tangan Arthur Lake Allen ini. Dan tipe tulisan yang sama ini ditemukan di rumah Arthur pada tahun 1991. Dan yang bikin makin curiga ternyata si Arthur ini memiliki jam tangan dengan merek Zodiac. Oh, baru tau kalau ada merek tangan Zodiac. Dan ternyata si Arthur ini tuh tinggal di daerah Valley Joe yang rumahnya itu ternyata hanya beberapa blok saja dari rumahnya si Dallon Farin, korban kedua dia. Dan Arthur ini memiliki kemiripan dengan sketsa wajah yang dibuat oleh polisi atas keterangan para saksi. Jadi sampai tahun 2020 ini polisi dan juga warga San Francisco nggak pernah tahu siapa itu Zodiac Killer. Entah pada saat ini dia udah meninggal atau dia masih hidup. Nggak ada yang pernah tahu. Cuma aku berharap sih dia udah meninggal. Dosa nggak sih gue bilang gitu? Dan ini adalah cerita kita hari ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus pembunuhan berantai bernama Zodiac Killer ini? Apa menurut kalian si Arthur tadi itu memiliki kemiripan dengan sketsa wajah yang dibuat polisi? Please komen di bawah. Terus walaupun nggak ada kepastian gitu ya motifnya apa gitu mereka membunuh para korban-korban ini dengan ditembak gitu ya. Udah nggak tahu lagi deh. Ya Allah. Apa kalian mungkin punya teori sendiri gitu? Motifnya apa? Kalau aku sendiri mungkin dia cemburu kali ya. Kenapa harus anak-anak muda gitu loh yang ditembak? Ya bukan berarti terus boleh orang tua gitu ya. Cuma kenapa korban-korbannya itu kebanyakan pasangan muda gitu? Mungkin dia cemburu kali ya. Dia nggak bisa kencan gitu ya. Bagaimana ya? Coba kalau kalian tahu alasannya. Mungkin teori-teorinya gitu. Kalian bisa komen juga di bawah. Biar bisa dibaca sama teman-teman yang lainnya. Dan kalau kalian punya rekomendasi kasus-kasus yang pengen dibahas di sini. Kalian bisa DM aku di Instagram at ekayulio77. Jangan lupa follow juga. Jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang. Dan nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye. 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 Terima kasih.